itu yang disitu belum rata tuh yang saya ratain wah tadi nyemak kering kayaknya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini udah malam ya Kang, jam 9 tapi kok kita pengen yang biar-biar gitu Kang oh kita belum pada makan malam jadi ya harus makan malam jangan buat kartu aku bikin ini Kang, rendang karena kan udah temanya udah mau lebaran maji jadi kita bikinnya rendang rendangnya rendangnya gini, rendang palsu, kawe ya biasa ya, ada telur sama mingah nanti kita kasih bumbu tambahan, kecap sama caws lu kok banyak banget, bikinnya berapa biji Kang? biar, biar biar kenyang? masih udah makan ya jadi berbes itu habis kekuir hujan terus ini kita alambarin lapar bikin mie rendang nanti mau dikasih bumbu apa lagi gak tau sama no eti ya no eti ya tuh telurnya berapa nak? banyak banget, satu kilo nak pokoknya setengah mie rendang sebenernya mie? apa sih? mie? enggak maksudnya mie, ini loh tapi kalau no eti mau kasih tuah sedikit kan? loh itu banyak-banyak kok iya jadi ada nemak-nemak gitu loh Kang oh iya 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 ini kenapa milihnya rendang? kemarin kan saya coba maka nanti minta katanya enak Kang maksudnya juga enak bapak akhirnya beli lagi nih ya kita mau makan bareng malam hari tapi emak jujur ya Kang ya setiap kali no eti bikin mie itu emang rasanya beda karena itu ada resep dari Kang jadi ternyata enak gitu ya tau ya resepnya ya udah tak kasih tau ya iya iya dulu juga mie goreng cina itu kan nanti yang ngasih resep ternyata enak juga iya aku mau jual mie goreng aja Kang iya iya berarti kalau paginya jadi pegawai malamnya jual mie goreng gitu ya iya tek 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 gitu ya kami tek 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 nanti kalau nggak pulang gimana fiturnya di rumah orang hehehe belum kok udah udah iya jadi telurnya itu berapa tadi nak? 6 telurnya 6 wow 85 ya tadi beli berapa telur harganya sekarang? tadi belinya itu sih ya gadi 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 apa? sekilo berapa sekarang telur? 41 tadi gaya 41.000 menjelang lebaran itulah telur 41.000 per kilo ini beli berapa kilo? tadi beli setengah setengah ini bukan bikin yang kayak migget ya beda lagi ya kalau migget itu nanti dikasih sausnya banyak pakai saus kotol yang itu kalau ini nggak pakai sausnya kecil aja ini kita kasih bumbu ini namanya mie rendang wajan ya karena terinspirasi dari warung kasmuri kalau makan selalu pakai wajan ya lu kok plastiknya mau dimasukin ke sini? enggak jadi tepat ke dulu ini ya kan? enggak enggak kalau tumpuk efek udah malin ini kan? kayaknya kan? waaah plastiknya masuk bumbu yang tabur-tabur sudah semua tinggal ini kita masukin kecap kemudian yang kayak minyak-minyak gitu ya lu nggak mikir nanti nggak kepotong semua kayak tadi banyak yang nggak kepotong balik nanti yang matang cuma diatasnya aja bumbu asli sudah masuk semua semuanya sudah masuk tinggal nanti tambahan bumbunya sebenarnya cuma kecap sama saus aja sih tapi takarannya harus pas ya biar rasanya juga enak ya no? nah ini bumbu rahasianya kayak gini nih bumbu rahasianya kita tambahin saus saus apa no? pedesas saus apa no? saus pedas saus pedas udah no? udah no sangat banyak kan takarannya nah kecap tambah lagi juga jangan terlalu banyak nanti kemanisan nah diaduk dulu no? pakai itu no? sendok no? diaduk no? diaduk no? ini bumbunya dikasih air yang udah panas belak-belak sampai ini nih tersampur semuanya antel banget gitu ya wow hmm aromanya bener-bener rendang ini membayangkan udah itulah ini padahal belum masih 2 hari lagi hmm ya banyak banget tadi minta no itu mau masak tujuh pegangin no? takutnya itu lempang itu di bawahnya no? kan itu kan ukurannya besar sangannya no? jangan terlalu ini no? matang nanti malah lembek mie nya hati-hati hati-hati awas wah jadi mie nya didiriskan ya pindah sangan dari satu sangan ke sangan lainnya saya minta tolong kan? matiin kompor dari bawah mau matiin kompor ya? bentar-bentar bentar-bentar bahan dasarnya mie goreng tapi kita jadinya bikin nyamak 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 wow alhamdulillah udah matangnya yuk pada makan 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 wah habis yuk habislah kita aduk-aduk dulu mie goreng wajan namanya kalau dijual proporsi segini berapa nang ini karena 5 mie 6 telur wow hmm makanya pake buruk awas hati-hati yuk nanti pada tumblek abe awas wah itu yang disitu belum rata tuh yang disitu ratain wah tadi nyemak kering akhirnya juga hmm aromanya aromanya hmm 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 ayo pada ikut makan gak nih ya udah rata tarik lagi ke atas tarik lagi jangan dipet-pet gitu tarik lagi ke atas tarik lagi buat thumbnail tarik tarik lagi tarik wah kebawah kebanyak andruk sih ini di meja korsi hehehe wow wow ini masuk udah rata belum ini eh belum rata yuk kamu yuk udah ya udah rata ya uuh aromanya rendang coba kangen dinyicipin bismillah hmm nampak nampak enak enak ini kurang rapi nih hehehe gumbunya masih dibawah tuh gak apa-apa maksudnya tuh tapi gak bisa sih ya ya yuk makan dulu yuk yuk namanya emu kebang emu kebang emu kebang tuh si agak gitu airnya dibawah namanya emu kebang emu kebang ening kebang emu kebang emu kebang nyuk ngak itu sambingnya gimbang gimana Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Gimana nak? Enak Tapi ini tadi Airnya hilang sendiri Kenapa airnya hilang? Karena tadi kan tidak ada airnya Ini sangat layu-layu Wah enak nih Ini rendang Coba kan ngantri minta Masih ada lagi enggak? Benang tidur Itu yang garpo sayono Ini emongan garpo Ini garpo aja Ini garpo aja Ini mau suapain Ini emang habis Gini nak banyak banget Nanti bapak makan sendiri bapak Ini kan Bau Makan sendiri lagi Ya Allah Telurnya itu telur yut 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 Erot protein Telurnya enggak setengah matang Matang Iya Ini setengah matang Lebih licin Wow Nah ini Dapat Telur 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 Ditambah Saos Dan kecap Rasanya jadi lebih Medok Medok Dan berbeda dengan Bumbu aslinya Mungkin lebih enak lagi Kalau dikasih Apa ya? Sayurah Mungkin Malam Malam Enak 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 Aduh Suka minyak Tapi kuahnya lebih Sejujudah Pertama yang beli kayak gini Enggak Dio Papaw Ini Mayayam Rendang Ini ada kuahnya Ini tadi kan ada kuahnya Tapi kering sendiri Terus Terus Wow Ini enggak ada lagi Sendok Bapak pakai sendok Enggak wajar Oh Masih banyak banget Wah Jadi kalau Ini itu Kayaknya Semua pada Suka ya Apalagi Mas Sudah Mbak Intan Mbak Intan Ngerti Malah Mbak Intan Kami Nek Ayo Kenal Tapi Karena Mbak Intan pernah kita makan kayak gini hei rame-rame itu pas kita makan di rumah desa petunjungan depan rumah goreng indomie ya masak langsung waktu itu loh yang bareng-bareng itu loh ya enak banget rasanya ayo habisin malah enggak pada habis atau gimana nyerah enggak enggak ya luar biasa nah itu kuat banget sama Mas Yudha ini memang di luar perkiraan ya biasanya itu ada kuat-kuat sedikit kayak rendang-rendang gitu terus kuahnya agak-agak basah-basah tapi ternyata di kan waktu dimasak kuahnya banyak loh ya aku dikasih di sini loh pas kasih bumbu itu loh tapi mengeringin atau entah kemana ayo 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 tinggal sedikit lagi mas Yudha suka banget sama mie kalau ingin doer makan kalau bikin asuk dua habis ya mas Yudha ya tapi gini nok ini sekedar masukan aja sih kita boleh makan mie tapi jangan terlalu sering sebarin kita paling satu bulan kalau mie kayak gini dua kali lah atau tiga kali nok ya itu kalau pas nggak ada apa-apa di kulkas Alhamdulillah ini buat ganjel perut aja karena hujan ya terus kita ya kemana-mana gitu ya jadi udah di sore ya kan ya udah di sore ayo habisin yuk 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 kami dulu ya Kang habisin Nuk almanin mojitur Nuk kami dulu ya ntar-ntar 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 dulu ntar-ntar dulu ntar-ntar dulu sumpa enak banget hahaha nggak lah kalau udah pake headset itu hecat anak kecil hahaha haha iya ya udah pake headset Alma ya anak kecil ya paket opi ya kalo udah pake cindung deh itu udah penonton nanti ya alat